Intro Brigadier Al-Qasem kembali melancarkan serangan ke wilayah Israel pada Senin 29 April 2024 Berbeda dari biasanya, kali ini pasukan Hamas beraksi dari Lebanon Selatan ke Israel Utara Disebutkan serangan itu menyasar markas militer Israel di Utara dan mengenai target di Asa Hal itu disampaikan Brigadier Al-Qasem dalam sebuah pernyataan di telegram Hamas mengatakan tindakan tersebut sebagai tanggapan terhadap agresi Israel di Gaza dan tepi parat yang diduduki Serangan itu pun dikonfirmasi oleh Israel Pasukan pertahanan Israel atau IDF menyebut ada sekitar 20 roket yang diluncurkan dari Lebanon ke wilayah Israel Israel mengklaim sebanyak 13 roket berhasil dicegat Selain itu, mereka juga mengonfirmasi tidak ada korban jiwa maupun kerusakan akibat peristiwa ini Diketahui lebih lanjut serangan roket terbaru ini terjadi ketika para perunding Hamas tiba di Mesir pada hari Senin Dimana mereka dijadwalkan untuk menanggapi proposal terbaru Israel untuk gencatan senjata di Gaza dan juga pembebasan Sandra Serangan ini pun menuai pujian dari kelompok Hispulok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!